Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai siswa-siswi SD Mumtaz yang soleh dan soleha Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Kalian masih tetap semangat belajarnya kan? Semoga Allah melindungi keluarga kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Anak-anak hari ini adalah pembelajaran ibadah syariah Bukuru masih melanjutkan pelajaran bab 6 ya Pada bab ini nanti bukuru akan menerangkan tentang Bacaan dikir dan doa sesudah sholat Tetapi sebelum kita mulai pelajaran Jangan lupa kita baca pasmala dulu ya bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Mari berdikir dan berdoa sesudah sholat Berdikir dan berdoa sesudah sholat Paling sedikit Membaca Yang pertama Bacaan istighfar Dipaca 3 kali Astagfirullah Astagfirullah Biasanya bacaan istighfar ini Di sekolah Biasanya dibaca dengan bacaan Astagfirullah Al-Azim Alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyumu wa atubu ilaik Itu pun dibaca 3 kali Yang artinya Aku mohon ampun kepada Allah yang maha aku Lalu dilanjutkan dengan bacaan Allahumma antas salam Wa minkas salam Tabarukta ya dhal jalali wal ikram Yang artinya Ya Allah swanahu wa ta'ala Engkau lah yang maha sejahtera Darimu lah kecejahteraan Maha suci engkau wahirob Yang maha agung Dan maha mulia Hadis riwayat muslim Dilanjutkan dengan bacaan Allahumma a'ini ala zikrika Wa syukrika Wa husni ibadatik Yang artinya Ya Allah Ya Allah Bantulah aku untuk berdikir Dan bersyukur kepadamu Serta beribadah kepadamu dengan baik Setelah itu dilanjutkan dengan bacaan Allahumma la mani'an Lima a'ataita Wala mu'atia Lima mana'ata La yanfa'u la'jati Min kaljad Artinya Ya Allah Tidak ada yang dapat menahan dari apa yang engkau berikan Dan tidak ada yang dapat memberi dari apa yang engkau tahan Dan tidak bermanfaat kekayaan orang yang kaya dihadapanmu sedikitpun Lalu yang kedua Yaitu Bacaan tasbih Dibaca 33 kali Subhanallah Artinya Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala Yang ketiga Bacaan tahmid Alhamdulillah Dibaca 33 kali Yang artinya Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Yang keempat Bacaan takbir Allahu Akbar Dibaca 33 kali Yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha besar Lalu dilanjutkan dengan bacaan tahlil Dibaca Satu kali La ilaha Illallah Wahdahu La syarikalah Lahul mulku Walahul hamdu Wahu'ala Kulli syai'im Qadir Yang artinya Tiada Tuhan Selain Allah Subhanahu wa ta'ala Yang tiada Sekutu baginya Baginya Segala pujian Dan dia berkuasa Atas segala sesuatu Yang keenam adalah Membaca doa Doa untuk kedua orang tua Mungkin anak-anak sudah hafal semuanya Bagaimana kalau kita berdoa Mendoakan Kedua orang tua kita Allahumma ufirli Wali walidayya Warham huma Kamarabbayani Soghiro Yang artinya Ya Rabbi Ampunilah dosaku Dan kedua orang tuaku Dan belas kasihanilah mereka Sebagaimana mereka Mengasihani aku Sejak kecil Yang ketujuh Adalah Doa Kepahagiaan Dunia Akhirat Rabbana Aatina Fid dunia Hasanah Wafil Akhirati Hasanah Waqina Azaban Nar Artinya Ya Tuhan Kami Berikanlah Kepada kami Kebaikan di dunia Dan Kebaikan di akhirat Dan lindungilah kami Dari Siksa Api neraka Berikutnya adalah Manfaat dikir dan doa Setelah sholat Berdikir Mempunyai banyak manfaat Di antaranya Satu Mendapat pahala Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kedua Mendapat ampunan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang ketiga Hati menjadi tenang Yang keempat Dimudahkan Dari segala urusan Alhamdulillah Pembelajaran hari ini Sudah selesai Anak-anak Karena masih di masa pandemi Jangan lupa Tetap patuhi protokol kesehatan Dan banyak berdoa Agar keadaan Segera membaik Jangan tinggalkan sholat Lima waktu ya nak Jangan lupa Tiga M Mencuci tangan Memakai masker Dan menjaga jarak Nanti Kalian bisa belajar Dengan ayah atau bunda di rumah ya Doa Atau bacaan dikir Dan doa sesudah sholat Terima kasih anak-anak Sampai jumpa lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton